Upaya pembangunan di Indonesia sering terkendala oleh kesenjangan antar wilayah. Pembangunan juga harus mempertimbangkan asas pemerataan dan keadilan. Indonesia sebagai negara berkembang semakin biat melakukan pembangunan secara berencana. Salah satu permasalahan pembangunan yang dihadapi adalah adanya kesenjangan antar wilayah. Untuk mengatasi permasalahan yang ada, pemerintah sebagai garda terdepan pembangunan nasional terus melakukan pembenahan. Salah satunya dengan menjalin kerjasama dengan United Nations Development Program. Kerjasama ini bertujuan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Ya, artinya mereka terutama mendukung kita di dalam SDG, Sustainable Development Goal. Terutama ya kita fokus pada isu poverty dan inequality. Yaitu dua hal yang kita banyak selalu didukung oleh UNDP. Jadi tujuan UNDP untuk membantu Indonesia mencapai SDG adalah dua. Dukungan terhadap kebijakan. Dan keduanya adalah proyek-proyek di tingkat lokal yang bisa membukti bahwa ada pendekatan yang memang bisa meningkatkan pembangunan manusia. Yang bisa memang memastikan bahwa ada pembangunan yang berkelanjutan. Mensejahterakan seluruh masyarakat merupakan cita-cita bangsa berdasarkan Pancasila. Dalam setiap kunjungannya di berbagai wilayah di Indonesia, Chairman MNC Group Hari Tanu Sedibio selalu menegaskan Indonesia perlu dibangun dengan menggunakan basis keadilan sosial. Ya intinya kalau ingin membangun Indonesia dengan basis berkeadilan sosial, intinya negara itu harus bisa hadir. Ya karena rejeki masyarakat itu kan lain-lain ada yang mampu, ada yang tidak mampu, ada yang beruntung, ada yang tidak beruntung. Jadi negara harus mampu hadir membantu masyarakat yang kurang mampu, yang kurang beruntung. Sedangkan kita ini baik dari sisi sejahteraan masyarakatnya maupun dari sisi pembangunan daerahnya. Ini harus diperbaiki. Pemikiran cerdas Hari Tanu Sedibio terkait ekonomi kerakyatan membuat elektabilitas HT semakin melejit dan disintai seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Tim Liputan MNC Media melaporkan.